Assalamualaikum Bobotoh, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih Kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana ini ya masih kecewa lah mungkin ya Teman-teman Bobotoh, termasuk saya juga Jadi ya memang gimana lah Hujannya ayara atna gitu ya Jadi Persib tidak selalu menang, tidak selalu draw Dan pasti ada kalahnya gitu ya Jadi ya kalau melihat pertandingan semalam Memang kalau kalah biasa Tapi ini yang menyakitkan adalah kalah di kandang Kalah ketika ditonton 20 ribu supporter lebih gitu ya Bobotoh yang hadir memenuhi GBLA Dan pulang dengan kecewa Nah tapi ya kita doakan lebih baik lagi lah ke depannya Biarkan ini jadi evaluasi buat tim pelatih Dan juga buat squad Persib Bandung ke depannya Nah ini teman-teman memang setelah melihat Atau secara kasat mata analisa dari teman-teman Bobotoh Yang kita coba sinkronkan dengan apa yang Bojanhoda Katakan setelah konferensi Pers gitu ya Jadi menurut Bobotoh memang ini tidak jalan Lini tengah dan juga untuk strikernya memang aliran bolanya tidak jelas gitu ya Nah ini sesuai dengan Bojanhoda yang mengatakan bahwa Masalah terbesar kami ada di lini tengah Sekali lagi teman-teman Bojanhoda mengatakan Lini terbesar Persib Bandung yang menjadi masalah ada di lini tengah Jadi ini masih harus diperbaiki ke depannya Dan juga finishing itu kurang bagus lah Jadi perlu mendapat perhatian yang lebih lanjut lagi Jadi dua hal yang semalam dibahas oleh Bojanhoda Finishing dan juga lini tengah yang bermasalah Lalu bagaimana dengan posisi keeper Apakah memang Bojanhoda menurunkan Mendoza karena memberi jam terbang Atau memang menggantikan Teja yang ada masalah gitu Ternyata tidak teman-teman Teja baik-baik saja hanya di rolling saja posisinya Atau aplusan lah gitu ya Sekarang giliran Mendoza yang dikasih kesempatan bermain Tapi ya memang tidak bagus-bagus Kata Bojan ya ini memang tidak harusnya bisa lebih bagus lagi Tapi ya tidak jelek-jelek amat juga gitu Beberapa save juga memang dilakukan oleh Mendoza Tapi memang dari gol pertama yang penalti itu Ya itu mungkin ada mempengaruhi mental Mendoza lah Jadi ya lebih sedikit nervous mungkin Dan butuh adaptasi lagi ke depannya Nah ini juga mengenai untuk Stefano Beltrame Waduh saya nggak komen dulu lah Nanti banyak Boboto yang mungkin lebih memojokkan satu pemain ini gitu ya Jadi mangga aja itu mah Boboto punya analisa sendiri gitu ya Tapi ya gimana lagi memang permasalahannya ada di lini tengah Dan ini juga sebetulnya mau saya bahas nanti malam Teman-teman ada kabar dari locker rooms Dan juga ada sebelum pertandingan memang ada sedikit hal yang memang mengganggu gitu ya Sebetulnya Tapi ya nanti malam lah insya Allah di video berikutnya ya Jadi disini saya hanya menyampaikan dulu saja buat teman-teman Ya untuk kali ini teman-teman benar gitu Boboto Benar bahwa ya disini Bojanhodak salah untuk mengantisipasi formasi atau line up awal pemain pemilihan pemain Dan juga dari apa ya dari segi yang lain lah bukan dari segi taktik Tapi segi yang lain nanti akan kita coba bahas malam ya teman-teman Disimak karena ini penting dan ya menjadi satu titik terang lah Apakah pemain-pemain kemarin yang memang dilepas itu seharusnya bisa dipertahankan atau tidak gitu ya Nanti malam kita bahas itu Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Saya juga mau istirahat dulu habis teriak-teriak nonton Dan ya nanti kita bahas selengkapnya di malam hari Baik mungkin itu dulu saja Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia